Rumah Sakit Penyakit Infeksi atau RSPI Sulianti Saroso untuk sementara akan fokus menangani pasien virus corona dan akan menutup pelayanan rawat inap bagi pasien penyakit lainnya. Keputusan tersebut diambil agar tim dokter maupun staf rumah sakit dapat lebih fokus menangani pasien corona yang hingga kini terus meningkat. Pemerintah telah menetapkan RSPI Sulianti Saroso sebagai fasilitas medis utama dalam penanganan kasus virus corona atau COVID-19 di Indonesia. Untuk lebih fokus dalam menangani pasien virus corona, RSPI sejak Senin kemarin hanya akan melayani pasien rawat inap terkait virus corona. Direktur utama RSPI Sulianti Saroso, Muhammad Syahril Mansyur, mengatakan RSPI untuk sementara menutup layanan rawat inap bagi pasien yang bukan terinfeksi virus corona. Seluruh fasilitas dan ruang inap yang dimiliki RSPI akan digunakan untuk merawat pasien yang terinfeksi virus COVID-19. RSPI kini akan fokus dalam penyembuhan pasien yang terinfeksi virus corona. RSPI juga akan menambah ruang isolasi guna mengantisipasi terus meningkatnya pasien positif corona. Sementara pasien penyakit lain yang masih menjalani rawat inap di RSPI akan dirujuk ke rumah sakit lain atau dipulangkan ke rumah jika kondisinya sudah membaik. Kenatin demikian, RSPI Sulianti Saroso masih membuka layanan bagi pasien yang menjalani rawat jalan. Dari Jakarta, Fiki Rian dan Aulia Syahramandani, Ainews melaporkan.